hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ini kali ini sedang berada di Jalan Raya Parakan Merju Kerteg ini kita berada di Simpang Pasar Kerteg teman-teman yang mau ke arah Kota Onasobo Banjar Negara bisa belok kanan teman-teman yang mau ke arah Magelang Pulau Rejo disini belok kiri teman-teman kayaknya kita mau belok kiri dan juga mau ke arah barat ya atau ke arah Banjar Negara lewat jalan alternatif menuju banjar lewat jalan ini ya ini ada pasal Kerteg sebelah kanan saya di kita mau belok kanan di sini mau masuk jalan alternatif yang melalui nanti kita keluarnya di Selangertok ya teman-teman hati-hati sini cukup ramai jalannya karena memang di dekat pasar ya ini kita bisa lihat di depan cukup cukup ramai pasarnya oke teman-teman kita sudah keluar dari kemacetan pasar Kerteg tadi ya jadi memang jam-jam menjelang sore ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut hasil sayuran ya teman-teman ya jadi memang agak tersendatnya disitu sebelumnya tapi untuk masuk setelah melewat itu kita akan cukup apa namanya cukup lega ya seperti ini ya jadi lewat ini kita nanti akan keluar di Selamertok teman-teman kita akan keluar di jalan Selamertok jadi ini teman-teman juga yang dari arah Parakan ya ataupun dari arah Semarang Temanggung ataupun Magelang Purworejo mau ke arah Barat atau ke arah Banyanegara ke arah Purworejo yang tidak akan yang tidak mau melewati kota Wonosobo ini bisa lewat jalan ini jadi ini jalan alternatif menuju Banyanegara tanpa melalui kota Wonosobo jadi kita masuk lewat jalur alternatif ini ini nanti kita akan lewat ini Balai Kambang teman-teman ya jadi jalan alternatif via Balai Kambang kayak disini bisa kita melihat ya sambil menikmati suasana alam pedesaan berupa ada tanaman pertanian seperti di sebelah kanan saya ini dan juga tanaman-tanaman yang lainnya tapi ini masih banyak sekali sawah-sawah ya di daerah sini ini perlu tetap waspada dan hati-hati juga karena memang jalannya tidak terlalu lebar disini ya ini kalau untuk pahasin cukup bagus cuman kadang-kadang disini cukup cepat jalannya dan juga ini ada beberapa beberapa yang masih bergelombang ini harap tetap selalu hati-hati teman-teman ini masih ada beberapa yang berlubang kalau dulu sebelumnya sih banyak ya seperti mobil-mobil travel nah ini seperti ini mobil travel yang dari arah Burau Kertok mau ke Semarang yang tidak melewati kota Wonosobo ini bisa lewat jalan ini dan jalannya pun sebetulnya cukup rame disini jadi jangan khawatir tolong ya ini kita bisa sambil menikmati pemandangan persawahan ya masih banyak sawah ini di tusun Sindopaten ya desa Sindopaten dan samatannya Kertak Wonosobo nanti kita mungkin mau mendahului apabila sudah cukup aman teman-teman karena ini masih banyak tikuan-tikuan juga ya caranya juga nih ada yang agak bergelombang jadi kalau mau mendahului mungkin kita tetap lihat situasi dan juga kondisinya kalau memang memungkinkan untuk mendahului oke kita dahulu ya semayu semayu oke ini kita sampai di daerah semayu semayu kata semayu semayu oke ternyata sudah banyak yang berlubang jalannya semayu semayu ini digunakan untuk alternatif apabila dari arah Semarang ke arah Purwakerto maupun sebaliknya lewat jalan ini 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 kondisinya sekarang seperti ini teman-teman sudah mulai kembali berlubang ya ini ini malah lebih parah disini oke ini ada yang cukup dalam hati-hati ini pemandangan persawahan ini 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 kita sudah masuk di daerah atau wilayah yang masuk ke Selomerto ya ini ini kita sudah masuk ke wilayah samatan Selomerto ini cabang Selomerto ini 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 ya ini 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 atau Alhamdulillah kita bisa mendahului Hai selamat jalan hai 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 kita masuk di Balai Kambang teman-teman ya kalau enggak salah ini daerah Balai Kambang Oke kalau semua temen-temen yang mau ke arah kota Wonosobo ataupun ke Bajanegara di sini lurus ya atau belok kanan Balai Kambang Kali Wiro teman-teman belok kiri jadi kita mau ke kanan ya ke arah alternatif ke arah Wonosobo ataupun ke arah Bajanegara ya kalau disini jalannya udah cukup bagus nih ya cukup eh lumayan mulus lah hai hai Gini kalian katanya dulu, kalau untuk kota Wanasobo itu awalnya atau pusat pemerintahnya adalah di wilayah daerah sini teman-teman, tapi saya juga kurang paham di sebelah mananya, kemudian sampai sekarang itu dipindah ke kota Wanasobo yang sekarang. Tapi untuk sebelumnya itu katanya untuk pusat pemerintahnya itu berada di wilayah Selomerto ini, cuman lebih tepatnya nggak tahu di daerah sebelah mana. Oke, ini di pelobangan. Selamat datang desa pelobangan. Terima kasih telah menonton! Oke, disini sudah semakin bagus jalannya, ini masih mulus, meskipun belum ada marka jalannya ya, belum ada garis tengahnya, maunya harus tetap hati-hati jika melewati jalan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.